Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Pak Boim. Kali ini saya akan menerangkan tentang racun alami yang terdapat dalam bahan makanan. Nah, kenapa kita perlu mengetahui racun-racun alami yang terdapat dalam bahan pangan? Karena dalam sehari-hari kita banyak mengkonsumsi bahan-bahan pangan alami yang ternyata banyak mengandung racun. Tidak heran, ketika kita merasa kita baik-baik saja, kadang kita merasa sesak nafas, perut sakit, berarti kita merasa tidak memakan racun. Nah, untuk itu kita akan membahas racun-racun alami yang terdapat dalam bahan pangan. Nah, racun merupakan senyawa kimia yang sengaja atau tidak sengaja kita masukkan dalam tubuh dan itu bisa mengakibatkan efek yang fatal hingga kematian. Nah, banyak spesies dari tumbuhan yang ada di dunia ini yang tidak bisa kita makan karena memang mengandung racun dan tidak mengandung vitamin. Misalnya, kenapa sih daun mangga kita tidak bisa produksi atau tidak bisa kita jadikan sayur? Tentu alasannya karena daun mangga sendiri itu mengandung selulosa yang cukup banyak dan vitaminnya sangat sedikit. Yang terdapat dalam daun mangga kebanyakan klorofil. Atau misalnya, kenapa kulit kayu pohon jati tidak bisa kita konsumsi sebagai sayur? Nah, pastinya selain bentuknya yang kasar karena memang di sana hanya terdapat serat dan tidak ada vitaminnya. Nah, macam-macam senyawa beracun ada yang terdapat dari bahan alami atau senyawa alami. Ada juga yang terdapat dari hasil sintesis atau senyawa sintesis. Ada dari mikroorganisme dan ada juga dari residu pencemaran udara. Nah, contoh racun yang terdapat pada tanaman, disini kita bisa melihat cukup banyak. Yang pertama itu, glikosida cyanogeni. Ini terdapat dalam singkong, rebung, biji buah-buahan, apel, pir, plum, cherry, peach. Kemudian gejala keracunannya, ada penyempitan saluran nafas, mual, muntah, sakit kepala. Kemudian ada glikoalkaloid, kemudian ada senyawa asam oksalat yang terdapat dalam bayam dan teh yang mengakibatkan gejala keram, mual, muntah, sakit kepala. Nah, kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis makanan yang paling umum kita makan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama ada singkong. Nah, tapi tidak semua jenis singkong itu beracun. Hanya singkong jenis pahit saja yang beracun. Nah, kenapa singkong jenis pahit beracun? Karena singkong jenis pahit atau tipe pahit ini mengandung senyawa golongan glikosida cyanogeni. Nah, jadi efek yang ditimbulkan akibat keracunan ini terjadi penyempitan saluran pernafasan, kemudian mual, muntah, dan sakit kepala. Nah, untuk menanggulangi atau cara menjelah keracunan singkong tipe pahit, Sebelum dikonsumsi, singkong dicuci dulu, kemudian dikupas kulitnya, dipotong-potong, kemudian cuci kembali lalu dimasak. Kemudian, cara mencegah keracunan singkong tipe manis hanya memerlukan pengupasan pemasakan untuk mengurangi kadar cyanidanya atau racunnya. Untuk yang kedua, ada makanan kentang. Nah, tentu Anda semua tahu makanan kentang dan biasanya banyak sekali dikonsumsi, apalagi kita tinggal di Indonesia. Indonesia penghasil kentang yang salah satu terbanyak di Indonesia. Nah, pada umumnya kadar racun pada kentang itu rendah. Namun untuk kentang yang berwarna hijau, bertunas, dan secara fisik telah rusak, kadarnya tinggi. Nah, kadar atau jenis racun yang terdapat dalam kentang yaitu senyawa solanin dan kakonin atau golongan glikoalkaloi. Efek yang ditimbulkan akibat dari keracunan makanan disebabkan tunas kentang yaitu terbakar di mulut, sakit perut, mual, dan muntah. Nah, untuk mencegahnya sendiri, kita bisa menyimpan kentang di tempat yang sejuk, jangan terlalu terang, bisa di tempat yang gelap dan kering. Nah, untuk yang ketiga, mungkin teman-teman tidak menyangka, atau adik-adik semua tidak menyangka, bahwa sayur bayam itu memiliki racun alami yang dinamakan asam oksalat. Nah, asam oksalat pada bayam bisa menyebabkan efek keram, mual, muntah, sakit kepala. Nah, kemudian salah satu alasan kenapa zaman dulu orang tidak boleh atau melarang makan bayam yang sudah dingin, karena jet besi atau senyawa besi dalam bentuk feri yang terdapat dalam daun bayam itu bisa teroksidasi menjadi senyawa ferro. Dan senyawa ferro itu bisa mengakibatkan racun pada tubuh. Nah, untuk selanjutnya, ini makanan yang banyak orang suka, tapi ada juga yang tidak suka, yaitu makanan jengkol. Nah, jengkol ini mengandung asam jengkola. Nah, asam jengkol ini mengakibatkan efek mual dan susah buang air kecil. Nah, cara mencegah keracunannya bisa dengan berebusan. Jadi, bisa direbus dulu sebelum dimasak untuk mengurangi kadar asam jengkolatnya. Nah, kemudian bisa juga dengan membuang mata lembaganya. Jadi, kalau misalnya kita mengupas jengkol, suka di situ ada mata lembaganya yang kecil, Nah, itu dibuang dulu sebelum dimasak. Jadi, mata lembaganya itu mengandung lebih banyak senyawa asam jengkolatnya. Selanjutnya, yang kelima, ada pete china. Nah, kalau teman-teman tidak tahu pete china, itu pete china, pete yang kecil-kecil, dan biasanya itu pohonnya tinggi. Pete china ini mengandung senyawa beracun mimosin. Nah, mimosin ini bisa menyebabkan rambut rontok. Sehingga, sebelum memasak, sebetulnya direbus dulu atau direndam dengan air. Kemudian air rendamannya dibuang, kemudian baru bisa kita aman untuk konsumsi pete china. Selanjutnya, ada kopi dan teh. Tentunya, memang ini tidak terlalu banyak mengandung racun. Kadarnya, atau senyawa kimia yang terdapat dalam teh dan kopi itu adalah kafein. Efek kafein itu kebanyakan bikin susah tidur. Jadi, buat adik-adik semua, bukan hanya masalah yang bikin kita susah tidur, tapi juga kadar kafein yang terlalu banyak dalam tubuh, itu juga bisa mengakibatkan kita susah tidur. Lanjutnya, ada ikan buntal. Nah, buat adik-adik semua, mungkin jarang tahu ikan buntal. Nah, berikut gambarnya. Ikan buntal ini mengandung senyawa tetrodoksin. Di mana tetrodoksin ini memiliki efek bisa melumpuhkan otot, dan akhirnya korban meninggal karena kehabisan nafas. Nah, untuk itu, sebelum melakukan pengolahan ikan, atau biasanya ikan buntal ini tertanam atau tercampur dalam ikan teri, jadi sebaiknya sebelum mengolah ikan teri, kita perhatikan dulu apakah ada ikan buntalnya atau tidak. Nah, kalau ada ikan buntal, sebaiknya kita buang dan tidak usah ikut dimasak. Kemudian selanjutnya ada pucuk rebung, atau pucuk bambu atau rebung ya. Senyawa beracun dalam rebung, atau pucuk bambu ini adalah senyawa golongan glikosida cyanogenik. Nah, untuk itu, dalam mengonsumsi atau mengolah rebung, sebaiknya direndam dulu dengan air kurang lebih 1-2 jam. Kemudian airnya dibuang, dan perendaman dilakukan secara berkali-kali. Jadi, bukan cuma hanya sekali saja, untuk membuang racun glikosida cyanogeniknya. Nah, efek yang ditimbulkan, atau efek keracunannya, bisa membuat penyempitan pada kerongkongan, mual, muntah, dan sakit kepala. Kemudian, makanan yang paling sering kita jumpai dalam kelima sehari-hari, atau sering kita konsumsi, yaitu tomat hijau. Nah, mungkin adik-adik terkejut kenapa tomat hijau itu berbahaya. Nah, tomat hijau ini mengandung senyawa glikoalkaloid. Nah, senyawa glikoalkaloid ini menyebabkan luka bakar pada bibir. Sehingga, biasanya kita ketika makan tomat hijau atau tomat yang masih mengkal, itu rasa kebakar dalam bibir atau lita kita. Itu disebabkan oleh senyawa glikoalkaloidnya. Nah, sebaiknya untuk pencegahannya, kurangi konsumsi senyawa tomat yang masih mentah atau kurang matang. Nah, untuk yang terakhir teman-teman atau adik-adik semua, ini ada biji buah-buahan, biji berbagai buah. Ada biji buah pir, biji buah apel, biji buah plum, cherry. Tapi, itu rata-rata memiliki senyawa beracun glikosida cyanogenik. Walaupun dalam jumlah yang sedikit. Nah, untuk itu, untuk anak-anak ini dihindari. Nah, untuk itu diperlukan bimbingan dari orang tua ketika mengasih buah kepada anaknya, itu bijinya dibuang dulu. Kita tidak tahu akibat dari, walaupun jumlahnya kecil, tapi kalau untuk anak-anak ini berakibat fatal. Nah, itulah tadi, makanan-makanan alami atau makanan-makanan dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung racun alami. Secara kimia, senyawa-senyawa glikosida yang mengandung gugus N, beriaksi dengan oksigen dalam tubuh. Jadi, senyawa atau gugus N-nya akan meningkat oksigen, sehingga ketika kita keracunan, maka kita akan langsung sesak nafas dan susah bernafas. Akibatnya itu, ketika keracunan seperti kasus yang pernah ada, yang keracunan cyanida itu langsung meninggal di tempat. Karena N atau gugus N, atau N yang terdapat dalam cyanida itu langsung mengikat oksigen dalam tubuh dan dalam darah, sehingga korban langsung susah untuk bernafas. Nah, itu sudah tadi, teman-teman, video tentang racun alami yang terdapat dalam bahan makanan. Jika teman-teman, video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya dan bisa juga di-subscribe dengan ketik tombol di bawah ini. Oke, teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menonton ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.